Saya kira itu dah, kalau pertanyaan itu begini Pak, ini tadi soal apa, kalau saya bilang kok DPR diam gitu. DPR itu awal-awalnya emang rame, termasuk saya mengikuti Pak Tirmidia, saya kira tiga hari berturut-turut itu ya, muncul di TV dan keras beliau, ini harus dibuka gitu, tapi sesudah ini memanas, sudah menuju ke ini, kalau tidak ada suara dari sini, mana nih DPR kok diam, saya bilang, biar ikut bersama saya mendorong mengungkap kasus ini, karena hukum itu kan produk politik, tidak bisa hukum jalan sendiri kalau tidak ada suasana politik yang mendorong suara masyarakat dan suara, pro justisianya itu kita dorong dari gerakan-gerakan politik, tapi jangan masuk ke pro justisianya, mana nih DPR kok diam, saya bilang, lalu DPR bilang, wah itu min kol puol hukam gak tahu undang-undang bahwa DPR itu tidak boleh ikut campur, lalu dulu kok ikut campur terus, kasus Broto Seno itu berhasil kan karena DPR yang ngomong, Broto Seno di penjara, tiba-tiba jadi polisi lagi, dan menurut undang-undang gak boleh, rebot orang, lalu DPR ngomong, katanya karena berjasa, jasa apa sih yang dibuat oleh seorang koruptor? Nah kata DPR nih Pak Bambang Pacul, nah sudah itu kapoli terus bergerak tuh bersama Kompolnas, pecat, pecat lagi buat perkap dulu, urusan pencabulan santri ngomong, urusan apa ngomong, jadi saya tunggu-tunggu karena saya selalu merasa cicat gitu, sana ngomong sana sini, sama ngomong sana sini, biar kebenaran itu keluar, gitu sama Pak dulu ketika saya di FK itu, saya tahu, Pak Yudan saya ditarik semua, katanya mau diculik barang bukti rekaman itu, tapi saya kan tiktok dengan publik, dengan DPR, yang ngomong disini publiknya bergak-bergak, selesai, masalah cicat buaya dua itu, loh kalau saya sendiri gitu, udah selesai tuh, udah masuk dua penjara dua orang tuh, gitu, saya menggunakan cara yang sama tetapi tidak melanggar hukum, terukur, terukur, gitu, apa yang boleh saya buka ke pulih, kalau yang tidak saya ukur, betul, gitu, tetapi saya memang disertasi saya tuh politik hukum, sehingga saya tahu bagaimana caranya menggunakan politik agar hukum bekerja, gitu aja kalau saya, jadi saya minta maaf untuk hal-hal yang tidak bisa saya jawab, tapi saya nanti akan ketemu, boleh dengan Bapak berdua, kapan kita atur, saya beritahu hal-hal yang tadi ditanyakan, gitu, karena itu duga nanti akan muncul di sidang, akan muncul di sidang, saya sudah koordinasi dengan kejaksaan, jangan ada yang ditutupi, buka aja, termasuk kita yang minta agar ekshumasi, katanya ekshumasi hanya boleh dibuka oleh hakim, dia saya bilang, undang-undang apa yang melarang ekshumasi dibuka publik, uang palsu aja diletakkan di meja kalau barang bukti, ekshumasi kalau publik minta buka aja, yang tidak boleh itu kan kalau ekshumasi atas penyakit, apa namanya, pemeriksaan atas penyakit, itu menurut undang-undang tidak boleh, ini kena penyakit menolar ini, ini kena AIP dan sebagainya, tidak boleh disiarkan, tapi ini barang bukti kejahatan, insya Allah hari ini dibuka tuh, ekshumasinya tuh, hari ini enam dokter ya, enam dokter akan membuka, dan ini sudah banyak tahu juga, tidak tahu membuka nanti di sini, tidak tahu terserah. Jadi Pak, saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya, apa saya tidak membuka juga merahasiakan keterangan, ada keterangan yang harus saya rahasiakan, dan ada juga yang untuk mendorong jalannya pemerintahan lah, jalannya penegakan hukum. Itu Pak. Pak Ketua, sedikit Pak Ketua. Satu menit. Prof, ini terkait dengan pelaksanaan fungsi tugas dan kewenangan Kompolnas. Pasal tiga mengatakan Kompolnas punya tugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan fungsional. Kemudian juga pasal empatnya, Kompolnas bertugas membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal-hal tertentu lah. Nah, pertanyaannya begini Prof, sudah ada pendapat Prof, saya terlepas daripada kalau Prof tidak mau menjelaskan diagram. Padahal dari informasi yang saya ketahui, Prof, paham betul ini? Mungkin tidak mau dikasih tahu di umum ya? Tidak apa-apa. Ya, Prof katanya paham. Nah, sehingga Prof sampai berpendapat, Kerajaan Sambo sangat berkuasa seperti Mabes dalam Mabes. Prof, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kompolnas. Dalam konteks pemenuhan pasal empat, pemberian pertimbangan, ya kan, kemudian pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional. Apa setelah melihat fakta ini, rekomendasi atau pertimbangan apa yang Prof sampaikan kepada Presiden atau kepada kita lah setidaknya, Prof? Terima kasih, Prof. Saya jawab ya, Pak. Tadi, Bapak tadi keluar agak lama rupanya. Tadi saya sudah jelaskan, Pak Desmond tadi yang menanya. Itu saya katakan, soal gambar-gambar itu saya sudah dapat, tetapi itu bukan dari saya. Saya tidak tahu sama sekali. Yang saya baca kemudian di media itu Pak Teguh yang mengatakan itu ya, Pak Teguh. Tapi kalau orang-orangnya, saya katakan Kerajaan Sambo itu bukan dalam konteks gambar pembagian uang jude itu, bukan. Saya malah tidak tahu yang begitu. Yang saya katakan itu loh, divisi propam itu satu bintang dua kepalanya, lalu di bawahnya itu birunya ada tiga bintang satu. Di mana setiap biru ini, kalau dia memeriksa produknya harus diputus oleh Pak Sambo. Kalau dia menyelidiki harus Pak Sambo juga. Kalau dia menghukum Pak Sambo juga gitu. Kenapa ini tidak dipisah saja? Kayak kita membuat trias politika itu yang meriksa dan yang menyelidiki beda dong, yang memutus beda kira-kira itu. Prof, Prof, sedikit. Bisa nggak Pak Anjar, supaya jangan tanya Pak. Bentar, jangan langsung-langsung. Sedikit saja penanya Pak. Menambahkan sedikit Pak Ketua. Iya, iya. Bentar, Pak Mahfud. Pak Mahfud, saya bantu acaranya. Dari institusi polisi yang tidak baik-baik saja, itu yang digambarkan Pak Atria. Rekomendasi apa sebenarnya? Catatan rekomendasinya ada nggak sebagai komponen? Banyak. Tapi kan ini kan baru nih, kalau soal ini belum. Baru keluar tiga hari kan soal chat itu. Ini kan kondisi kepolisian tidak baik-baik saja. Itu yang dipaparkan Pak Atria ya, Pak Atria ya. Rekomendasi apa saja? Banyak Pak. Jadi kita rekomendasi kita. Habis ini, silakan. Rekomendasi kita itu kan ke Presiden. Misalnya ya, kita di Papua itu, ada satu polres. Ada satu polres. Itu menangani tiga atau empat atau dua kabupaten. Sementara orangnya sedikit, daerahnya jauh. Kita usul supaya dipenuhi polres-polres itu. Kemudian pejabatnya kepolriannya di Anu, itu sudah disampaikan ke Presiden. Misalnya, bagaimana agar perkara itu tidak bolak-balik antara kejaksaan dan kepolisian, kita rekomendasikan kepada Presiden. Itu banyak Pak, kita rajin Pak. Tapi yang wasnal, yang pengawasan fungsional, kan kita sudah ikut banyak tim pembunuhan Jeremia di Papua. Itu kan kompolnas ketuanya. Anggotanya ya polisi, ya macam-macam. Kemudian, yang orang jombang, pencabulan oleh KIAI yang tidak bisa. Yang tidak bisa diangkut itu kolmas. Polnas yang juga mendorong, mencari cara agar dia harus diangkut. Sekarang ini sudah terdakwa soal pelecehan terhadap anak yang sekarang di mana-mana banyak. Ya kita masuk ke yang begitu itu. Tapi kan kadang-kadang tidak tersiar juga. Tapi tidak mungkin kita diam. Pak Mabut, Itu rekomendasi. Rekomendasi ada enggak misalnya dengan kondisi itu si kepolisian yang hari ini tidak baik-baik saja. Misalnya Breder balas-membalas kesannya. Balas-membalas diagram itu. Ya kan baru Pak, diagramnya kan baru tiga hari Pak. Ya itu cacatan rekomendasinya apa? Misalnya Satgasus dibikin, sekarang dibubarkan. Rekomendasinya apa? Kan banyak hal yang jadi perhatian publik yang dituntut. Kumpul Nas itu harapannya adalah memberikan masukan terhadap kepolisian. Bagaimana dengan persoalan perang diagram itu? Bagaimana yang diragukan proses KM50? Bagaimana Satgasus yang dibikin di jaman Kapolri terdahulu? Kesininya? Apakah cukup dibubarkan? Pertanggung jawaban gimana? Di pulum komisi tiga ini pernah kita pertanyakan sumber anggarannya. Apakah ini lepas dari pengawasan kompul Nas itu? Sebenarnya rekomendasi yang ditunggu oleh masyarakat. Yang tadi secara sampaikan Pak Arteria Dahlan. Itu lho Pak Mahfud. Gimana tuh Pak? Ada nggak rekomendasi-rekomendasi seperti itu? Ini gini Pak. Itu diagram menyentuhkan Pak Arteria. Itu kan keluarnya tanggal 18. Pak Ketua. Sekarang tanggal 22. Sedikit Pak Ketua. Mungkin kalau yang di sini Pak Mahfud bisa belum pendapatnya saya terima lah. Saya langsung aja lah Pak. Sebagai kompul Nas, Pak Prof. Apa pernah kompul Nas melakukan evaluasi terhadap Satgasus? Yang dibubarkan itu lho. Apa nggak tahu orang-orang di Satgasus tiba-tiba bisa sekolah. Pas di sekolah nggak pakai sekolah tiba-tiba lulus. Atau yang nggak pernah ikut tegadaftar tiba-tiba masuk di tengah. Setelah masuk dapat jabatan-jabatan strategis. Setelah itu main-main perkara, adik jaga-jaga perkara. Itu kan udah rahasia umum. Pemantauan fungsionalnya mana pengawasannya. Yang dilakukan oleh kompul Nas ini. Saya juga Pak Benny Mamoto juga ngomong lah. Di Polri itu orang baik stres. Kenapa? Orang benar nggak jadi benar Pak. Itu lho. Orang yang antik malah dapat privilege. Ini yang kita coba melakukan penertiban saat ini. Saya percaya betul Pak Kapolri berani untuk itu. Sederhana Pak. Kita bicara mengenai, saya akhirnya bicara ke person lah. Bagaimana seorang karopaminal. Dengan gaya hidup seperti itu. Padahal itu adalah serambi mukanya untuk integritas Polri Pak. Kompul Nasik sikapnya seperti apa selama ini? Nah ini hanya bagian-bagian kecil Pak. Nanti saya bisa ngomongin satu-satu. Tapi contoh lah. Ini kan kasat mata Pak. Iya kan? Kita nggak bisa ngomongin person. Akhirnya saya ngomong person lah. Set masuk. Mobilnya apa. Taruh lagi. Taruh lagi. Ini udah di luar. Daripada ya seorang karo Pak. Di Mabes Polri. Nah ini halal Pak. Selama ini halal Pak. Nah apa yang dilakukan Kompul Nasik? Apa yang dilakukan Pak Benny Mamoto? Apalagi di situ kan di dalamnya juga ada yang namanya Pak Tito. Kami minta betul ini dijelaskan lah. Jadi kita bicaranya, Prof. Prof yang ajarkan saya. Arteri harus berani untuk berkata benar. Prof yang ajarkan saya ingat betul. Bimbingan Prof itu saya ingat terus. Nah sekarang juga kami ingin, Prof. Sampaikan juga, Prof. Kalau memang ini memang harus kita bahas. Ini bahas. Jangan sampai ini jadi kanker. Yang stadium 4. Kita nggak bisa lagi menyelamatkan Polri. Kesayangan kita semua, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih.